Alam yang ada di Indonesia nih sangatlah beraneka ragam Salah satunya kampung laut nih Letaknya pun tak jauh dari kabupaten Tanjung Jabung Timur Cuman 45 menit je Kalau dari kota Jambi cuma 2 jam je Kampung nih berdiri di atas rawa atau daerah bakau yang sangat kental dengan nuansi melayu Di sini mana ada jalan raya yang besar macam di kota Kalau nak jalan di kampung nih kita biasa pakai sepeda motor atau jalan kaki Masyarakat kampung nih punya macam-macam suku Ada Bugis, Melayu, Jawa, Banjar Dan yang unik ada suku orang laut atau suku Duano Mereka nih hidup lukun berdampingan Saling menghargai antar sama manusia maupun dengan alam dan lingkungan sekitar Karena itulah kampung nih tempat favorit saya Kenalkan nama saya Selvia Asmara Saya nih mahasiswa salah satu universitas di Jambi Biasanya kalau liburan atau waktu santai Saya sering sekali menghabiskan waktu di kampung nih Saya semangat betul mengajak kawan-kawan untuk mengetahui kekayaan alam yang ada di kampung nih Woi kawan-kawan Di sini kalian bisa melihat aktivitas para nelayan Kebetulan masyarakat kampung nih hidupnya dari melautulah Mulai dari ngangkut hasil tangkapan laut Ngumpulkannya ke tempat penampungan Hingga dijual ke masyarakat atau dikirim untuk diekspor Ada tuh tradisi yang cukup unik di sini Tapi itulah cuma ada satu tahun sekali je Setiap bulan April hingga Juni Masyarakatnya punya tradisi panen sumbun Sumbun tuh semacam bentuk kerang bambu Yang hidup di tempat berlumpur Tempat nih muncul bila akhirnya surut Masyarakat di sini biasa nyebutnya dengan beting Untuk panen sumbun nih Masyarakat menggunakan campuran kapur dan cabai Yang dimasukkan ke dalam lubang sumbun Menggunakan tongkat kecik Cara nih terbukti ampuh untuk main sumbun Karena sumbun akan muncul dengan sendirinya Dan tinggal diambil je Sumbun nih diketahui banyak mengandung nutrisi bagi tubuh kita Masyarakat setempat biasanya membuat sumbun Menjadi berbagai masakan yang sedap Hmm jadilah par pula Tetang nih saya nak cubalah peruntungan di laut Menjaring ikan bersama para nelayan Jaring yang sudah terpasang umpani disebar sepanjang area tangkap Lepas tuh di ujung jaring diberi tanda Supaya tak tertukar dengan jaring nelayan lain Bentuknya pun macam-macam Kali ini saya gunakan bendera berwarna kuning Setelah beberapa jam kami menunggu Jaring pun diangkat Kali ini kami berhasil menangkap beberapa jenis hasil laut Walaupun tangkapan kali ini tak banyak Tapi saya senang sekali bisa tahu Macam mana orang disini nangkap ikan Ketika air laut surut Tuhan memberikan berkahnya Kami menepi di hamparan hutan bakau Disini banyak sekali menyimpan keanekaragaman hayati Salah satunya adalah kerang Kerang-kerang nih ditangkap untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi para nelayan Asyarakat disini menggunakan cara yang unik untuk nangkap kerang nih Beseluncur di atas lumpur dengan sebilah papan Atau orang disini biasa menyebutnya dengan tongkah Hmm, tampaknya menarik nih Sebelum meluncur, saya memakai bedak dingin dulu Seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat disini Biar mukanya tak terbakar karena sengatar matahari Penuh perjuangan kan untuk menggunakan papan seluncur nih Karena satu kaki harus mendayung Sedangkan kaki yang lainnya digunakan untuk menahan sekaligus menyeimbangkan Setelah berkali-kali mencuba, saya sedikit menguasainya nih Uh, seru sekali kawan-kawan Tapi jangan cuba-cuba kalau tak bisa pakai tongkah Kita akan sangat susah untuk bergerak di atas lumpur Mengambil kerang nih mana bisa lama-lama Sebab air laut akan pasang lagi Hooray, aku dapat satu nih kawan-kawan Tak hanya kerang, kadang pun kita bisa dapat udang menek Seru ai Di kampung laut nih, ekosistem hutan bakaunya masih sangat terjaga Sehingga kita masih bisa menyaksikan langsung keaneka ragaman hayati yang ada disini Kawan-kawan, tahu tak? Apa fungsi hutan bakau di balik keindahannya nih? Hutan bakau nih berfungsi untuk mencegah abrasi air laut Karena itu, kita harus menjaga lingkungan nih Kalau bukan kita, siapa pula lagi? Sambil menikmati alam, saya melihat beberapa sarang madu di hutan bakau Tak sengaja melihat sarang madu yang sangat besar Kami mencoba mengambil madu hutan bakau nih Pertama-tama, kami menyiapkan daun di pohon nipah yang tumbuh di sekitar hutan bakau Dengan membakar kumpulan daun nipah nih, asapnya bisa mengusir lebah-lebah dari sarangnya Lebah madu di hutan nih merupakan lebah madu Asia yang berhabitat di hutan Membuat sarang dengan hanya satu sisiran yang bergantung di dahan pohon Karena itu, sampai saat nih, para ilmuwan belum berhasil membudidayakannya Berbeda dari mandu-mandu Masuk lebih dalam lagi ke hutan nipah, saya mencoba mencari kerang lokan Perjalanan yang kami lewati sungguh luar biasa sulit Seringkali, kakinya terasa berat karena tertahan lumpur yang cukup dalam Beberapa kali, saya harus berhenti dan berusaha mengangkat kaki saya yang terbenam lumpur Setelah melewati perjalanan yang melelahkan nih Sampai juga di titik lokasi habitat kerang lokan nih Saatnya memanen kerang nih Kami harus betul-betul kemati mengenali kerang ini di lumpur Sebab warna kulit kerang ini samar tetap lumpur Kami harus mencari kerang ini Terima kasih Tapi bagi masyarakat di sini sangat mudah mengenali jenis kerang ini Sungguh seru kawan-kawan Kita juga bisa berburu kepiting di hutan bakau di sini Ada dua cara dalam berburu kepiting Satu dengan memasang perangkat tradisional yang dikenal dengan mentor Yang dipasang di parit atau di aliran air dipasang surut Dan cara kedua dengan langsung berburu ke lubang-lubang sarang kepiting Dua cara ini sama-sama bisa menghasilkan kantawan Tapi cara memasang perangkap tradisional ini butuh waktu sehari Mentor memiliki sisi lubang perangkap atau menjebak kepiting dengan memberi umpan di dalam perangkap Biasanya menggunakan ikan malung Perangkap ini dipasang bila air surut Lepas itu tunggulah sampai keesokan harinya Kini dibelah saatnya kita melihat hasil perangkap kita nih Alhamdulillah semua perangkap yang kita pasang ada kepitingnya Senangnya Siapa yang bisa tahan tengok kerang lokan dan kepiting nih Tau kan cemana sedapnya? Kini saatnya kita menikmatinya kawan-kawan Kami mengumpulkan dahan dan ranting pohon kering untuk membuat tungku sederhana Saya dan masyarakat memulai membuka kerang lokan yang didapat satu persatu Dan membersihkannya Tak lupa juga kepiting yang akan kita buat Kami memasak dengan peralatan dan bumbu seadanya Hmm wanginya makanan nih Kini masakan kami telah tersaji dan siap disantap bersama-sama Entah karena lapar apa suasananya yang beda dari biasanya Tapi makanan nih sungguhlah sedap Seru bukan perjalanan saya nih Tapi bagi kawan-kawan yang tak mau repot Bisa ke kampung laut dan menikmati hasil dari alam yang ada di sini Salah satunya ada cafe terapung Dengan bentuknya yang menyatu dengan alam sekitar Membuat suasana nih jarang sekali temui tempat lain Cafe ini sangat cocok untuk tempat berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman Di sini ada juga menu siput yang luar biasa sedapnya Sambil mendengarkan musik dan ombak laut Buat suasananya jadi sempurna Sungguh luar biasa anugerah yang diberikan Tuhan terhadap alam yang ada di kampung laut nih Saudara-saudara Yuk kita ke kampung laut Terima kasih telah menonton